Halo, kembali lagi bersama Bungkam dalam berita sepak bola Indonesia terkini. Masuk Timnas Indonesia merupakan capaian membanggakan bagi keeper Bayangkara FC, Awan Setoraharjo. Pasalnya, sudah cukup lama ia tak mendapatkan kehormatan itu. Butuh perjuangan keras bagi Awan untuk kembali mendapatkan kesempatan berseragam Timnas. Meski menjadi bagian dari skuad saat menjuari piala AFF U19 2013, ia kesulitan menjaga kiprahnya di level atas. Momen terakhir Awan bersama Timnas didapat saat jilang kualifikasi piala Asia U19 2014. Setelah itu, ia kesulitan bersaing saat berstatus sebagai keeper Bali United. Akibat situasi itu, ia sampai harus merantau ke klub Liga 2 Persib Pekalongan. Ketika merapat ke Bayangkara FC, ia pun kembali harus dipinjamkan ke PSIS Semarang terlebih dahulu. Setelah itu, ia mendapat kesempatan untuk menjadi keeper utama menggantikan Wahyu Tri Nugroho yang mengalami cedera akhir Mei 2017. Perjalanan itu yang menjadi kunci kembalinya Awan ke Timnas Indonesia. Ia menjadi salah satu pemain yang dipanggil pelatih Luis Mila untuk uji coba melawan Kamboja di Stadion Patriot Chandra Baga, Rabu 4 Oktober 2017. Alhamdulillah, perjuangan selama ini gak sia-sia. Tapi itu semua juga gak bikin saya berhenti berjuang sampai di sini saja. Yang pasti, saya tetap terus berjuang belajar dan terus berlatih. Kata Awan. Hingga kini, ia sudah mengoleksi 18 penampilan di Liga 1. Uniknya, kehadiran Awan beriringan dengan rapor positif Bayangkara FC. Tercatat, hanya 3 kali Bayangkara FC kalah saat Awan menjadi keeper. Ia pun menjadi kunci sukses Bayangkara FC bertengger di puncak kelasmen Liga 1. Keeper berusia 20 tahun itu juga mengaku bahwa banyak pihak yang berjasa dibalik pemanggilannya ke Timnas Indonesia. Dan yang paling memiliki andil besar adalah kedua orang tuanya. Tentunya orang tua yang memotivasi saya selama ini. Tapi itu semua tak lepas dari peran pelatih keeper dan pelatih kepala juga. Mereka percaya sama saya untuk berada di bawah Mr. Gawang Bayangkara FC. Juga dengan teman-teman yang selalu mendukung dan percaya sama saya. Lanjut Awan. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Jangan lupa pantengin terus channel kita untuk berita-berita bola Indonesia, Timnas Indonesia terbaru. Akhir kata, Garuda juara. Terima kasih telah menonton!